Kamu tidak apa-apa, Andri? Tubuhnya terlihat lemah seperti tenaganya terkuras entah apa yang sedang ia lakukan di dalam desa sinden ini. Pulanglah, Don. Katakan pada orang-orang, Aku telah berhasil menemukan desa penari. Dan aku saat ini tidak bisa pulang. Tak bisa pulang? Ya, aku telah melakukan hal konyol untuk menemukan desa ini. Yaitu, bersetubu dengan ayu di dalam hutan. Gila, Kamu, Andri. Sebegitukan kau terobsesi dengan desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi. Dan tentunya masih bersama saya, Kang Selamat, di sini. Kali ini, Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Mendaki Gunung Raung bertemu dengan Badara Wuhi penguasa desa penari. Cerita ini ditulis oleh Rahmah. Gunung Raung merupakan gunung api yang masih aktif berada di jajaran pegunungan Ijen. Dan terkenal dengan gunung tipe sulit kalau untuk menggapai puncaknya. Di sinilah perlu keahlian tinggi dan tentu saja beberapa teknik mendaki harus dikuasai. Terlebih bagi yang suka uji adrenalin sebagai pemanja tebing. Maka Gunung Raung menjadi salah satu gunung yang asik untuk didaki. Eits, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Mendaki Gunung Raung bertemu dengan Badara Wuhi penguasa desa penari. Terima kasih telah menonton! Dari daerah Kalibaru ini, kita akan mampu naik sampai puncak Gunung Raung yang paling tinggi. Disebut puncak sejati dengan ketinggian 3.344 meter di atas permukaan laut. Gunung ini bukan gunung kacangan karena untuk mencapai puncak sejati, bagi pendaki pemula lebih baik mudur daripada harus jatuh ke kaldera yang besar. Nyawa sebagai taruhannya. Dan kami semua sudah siap untuk itu. Berbagai peralatan climbing juga sudah disiapkan. Jun, semua sudah siap. Beres bro. Yaudah yuk, kita langsung berangkat. Perjalanan menuju Gunung Raung yang letaknya berada di tiga kabupaten yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Hingga akhirnya perjalanan berakhir di stasiun Kalibaru Banyuwangi. Bram, hari sudah mau maghrib. Kita asal atur waktu. Lebih baik, kita nginap dululah di losman terdekat dekat basecamp. Iya, gue setuju tuh. Oke, yaudah kita cari losman dulu yang paling deket biar kita bisa istirahat. Akhirnya, kami sampai dan menginap di salah satu losman sederhana tapi ada yang tidak biasa karena losman tersebut. Nampak ramai oleh youtuber yang suka kepo dan meliput dunia misteri. Mas, tumben ramai sekali di losman ini? Aku bertanya pada salah satu tim youtuber. Oh, ini mas. Masih ingat mencari desa tempat KKN yang disinyalir daerah ini adalah salah satu dari desa KKN tahun 2009 lalu? Kemungkinan disini ada desa penari tempat Badara Wuhi berada lho. Emangnya mas gak tau? Em, aku gak pernah tau tuh. Maklum jarang buka medsos mas. Biasalah tipe-tipe pansos yang bikin berita buat aku males. Jadi banyak yang hoax. Bener juga sih mas. Oh iya, nama semen siapa? Andri. Oh, gue Doni. Dri, ini lo dipanggil dikit lagi meeting. Ujar seorang wanita dari sebuah kamar. Iya, you cantik. Jawabnya. Tinggal dulu ya mas. Aku pun mengangguk dan mempersilahkan Andri untuk lewat. Perbincangan saat itu terputus karena mas Andri dipanggil kawannya yang bernama Ayu untuk melakukan meeting mencari desa yang penuh misteri tadi. Aku hanya diam dan keluar sambil menghirup udara malam dan membakar sebatang rokok agar terasa nyaman. Melihat bintang yang kerlap-kerlip dan di sana ada gunung raung yang nampak menanti untuk didaki. Suara kokok ayam membangunkan kami dari mimpi. Semua penghuni lost man pun nampak beraktifitas. Mereka terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Kami bertiga segera melangkahkan kaki untuk melanjutkan perjalanan kami. Terlihat oleh ku Andri dan kawan-kawannya sibuk untuk mempersiapkan logistik demi mencari tempat di mana KKN yang menjadi bencana dengan kisah mistisnya. Tapi aku tak peduli. Toh selama ini naik gunung tidak ada gangguan apapun dari makhluk astral. Yang penting kita sopan demit pun segan. Lalu kami memesan ojek untuk menuju base camp kali baru. Terlihat rombongan Andri pun melewati kami. Nampak Andri melambekan tangannya dan kubalas juga dengan lambekan tangan. Rombongan ojek kami berjalan santai. Melewati deretan rumah penduduk dengan pemandangan kebun warga yang tertata rapi. Hingga akhirnya sampailah kami di tempat registrasi desa Wonorejo kali baru wetan. Di sini untuk memperoleh si maksi agak rumit karena harus ada surat kesehatan sebagai tambahan. Bahkan diharuskan menggunakan guid dengan tarif saat itu 400 ribu rupiah. Kami pun menyewa Cakhar sebagai pemandu agar meminimalisir kecelakaan di atas gunung. Setelah membayar si masih 35 ribu rupiah, kami dan Cakhar segera melanjutkan perjalanan. Dari base camp ke pos 1, kami melewati perkebunan kopi milik perhutani. Entah hampir 3 jam kami berjalan dan barulah tiba di pos 1. Di pos ini disebut juga pos Pak Sunario, karena terdapat warung yang dimiliki oleh Pak Sunario, seorang warga desa Kalibadu. Sebelum kita mendaki, kita berdoa dulu lalu mulai pendakian menuju camp-camp yang harus kita lewati dari camp 1, area hingga camp 9 area. Di sinilah perjalanan terberat mulai disajikan. Vegetasi hutan yang rapat dan juga pinggiran jurang menjadi pemandangan yang akrab selama mendaki di area camp ini. Di setiap camp, kami tak lupa untuk berkata, Permisi, kami numpang lewat. Hingga di camp 4 dengan vegetasi hutan yang semakin lebat, kami pun beristirahat dan mendirikan tenda. Di situ aku kebelet pipis. Aku pun pamit pada kawan-kawan untuk menunaikan hajat yang sudah mendesak. Cakhar hanya mengingatkan agar hati-hati dan permisi. Lalu aku pun mengarah ke pohon yang besar di dekat camp tersebut hingga tubuhku pun terasa lega. Sebelum aku kembali, aku tersentak kaget melihat ular yang agak besar. Namun terkulai lemas. Kulihat ada sehobekan di sekitar tubuhnya dengan darah yang masih segar. Sepertinya sang ular baru saja terkena duri atau benda yang tajam. Aku pun merasa iba dan langsung memberikan pertolongan dengan alat P3K yang kubawa. Ular itu pun kembali menggeliat dengan lemah seperti mengucapkan kata terima kasih. Ular itu mulai berjalan perlahan meninggalkan diriku. Lalu aku kembali ke tenda yang sudah berdiri berhubung waktu sudah hampir memasuki malam. Dan perjalanan kami mendaki gunung raung ini santai tidak terburu-buru. Maka kami lebih baik beristirahat untuk menikmati sang alam. Nyanyian burung malam bersautan dengan suara jangkrik, hembusan angin pun serta kabut tipis selalu menyertai perjalanan kami. Hingga tiba-tiba terdengar suara gending. Ya, suara gamelan yang syahdu. Cak, sampean denger suara gamelan? Ah, itu bisa saja ada desa yang mengadakan acara nikahan. Terkadang suaranya nembus sampai sini. Oh, gitu ya, Cak. Apa ada desa di sekitaran sini, Cak? Jauh berada di bawah. Kita ini kan saat ini berada di ketinggian 1855 meter di atas permukaan laut. Hmm, tapi suara gamelan itu terasa dekat. Cak Har hanya diam, tak mengindahkan kata-kataku lagi. Sepertinya ia menyimpan sesuatu yang tak perlu diketahui oleh orang luar. Tepat jam 11 malam, suara gamelan tak terdengar lagi. Semua kawanku dan Cak Har sudah tidur mungkin hawa gunung yang dingin membuat mereka langsung terlelap. Malam itu aku merasa gelisah dan kembali ke belet pipis lalu aku pun berjalan ke arah tempat di mana aku tadi sore pipis. Tapi kali ini kabut tipis menghalangi pandanganku. Setelah menunaikan hajat, tak lupa bilang permisi aku pun kembali melangkahkan kaki. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menarikku. Aku terjatuh dan merosot ke bawah. Untungnya bukan di tepian curang. Bisa-bisa aku pulang tinggal namah. Ketika aku bangkit berdiri, aku merasa heran ada jalan setapak namun berbeda dengan jalan kita menyusuri area kem. Jalan setapak ini dipenuhi tumbuhan belantas. Rasa penasaran menghantuiku hingga aku menyusuri jalan setapak itu. Entah sudah berapa lama aku berjalan dengan ditemani banyak tumbuhan kecil, namun rimbun. Anehnya tumbuhan itu berbau bunga melati yang semakin aku melangkah, semakin belukar, semakin lebat hingga ada sebuah pohon besar yang menghadang. Di bawahnya seperti ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun. Aku berpikir sepertinya jalan ini buntu. Hingga angin menerpa dari arah semak belukar itu aku melihat sebuah undakan batu yang disusun miring. Ada rasa semakin penasaran turun atau jangan. Namun kata turun lebih menyelimuti hawa nafsuku. Maaf ya, aku numpang lewat. Bila ada salah mohon maaf, tidak berniat mengganggu. Kemudian ku ucapkan bismillah. Aku mulai turun dan menjajakan kaki dari batu ke batu sembari berpegangan kuat pada sulur akar yang ada di tepian lereng tanah ini. Hingga akhirnya aku pun tiba di bawah dengan baju yang agak kotor terkena partikel-partikel tanah. Aku berjalan turun mengikuti jalan setapak yang kiri dan kanan dipenuhi dengan tubuhan beluntas. Terdengar dari sini suara riuh rendah banyak orang. Aku bingung ternyata ada kehidupan tak jauh dari gunung raung ini. Entahlah aku tak mengerti juga kenapa bisa terdampar di sini. Nyaliku pun seketika ciut bagaimana dengan kawanku. Apa mereka tahu kalau aku sekarang sudah berjalan agak menjauhi dari kempat? Keputusan bodoh aku mengutuk diriku sendiri karena rasa penasaran yang membuatku sekarang seperti ini. Hingga akhirnya aku mulai melihat kehidupan di depanku. Kini terdapat sebuah sanggar atau bangunan besar yang lebih terlihat seperti balai pertemuan di sebuah desa. Di depannya ada sebuah tanah lapang tempat banyak orang berkumpul. Bahkan kulihat bangunan ini sangat eksotis. Karena atapnya yang bergaya khas atap kerajaan Jawa. Di sisi ujung balai pertemuan, ini ada pemain musik dengan baju khas Jawa yang kembali memainkan kidung dari gamelan dan kendang yang tersusun rapi. Kulihat banyak sekali orang di tanah lapang mulai dari orang tua hingga yang muda bahkan anak-anak kecil hingga mereka yang remaja. Terlihat mereka sedang menikmati sesuatu hingga berkumpul di depan sebuah sanggar besar tersebut. Kembali alunan musik gamelan pun dimainkan. Musik itu mengalun sangat merdu para pemainnya begitu lihai hingga tak terasa aku tak percaya. Kata-kata cahari yang bilang tak ada desa di sekitaran sini. Lalu ini apa buktinya? Kemudian kulihat tepat berada di tengah sanggar seorang wanita dengan pakaian khas Jawa penari berwarna hijau lengkap dengan selendang dengan warna yang serupa. Penari itu sangat cantik ia keluar dari balik pintu sanggar tersebut. Ia kini mulai menari tarianya itu sangat lentur dan lemah ke mulai. Aku seakan terhipnotis untuk melihat pertunjukan tersebut. Namun aku melihat yang menari itu seperti sosok yang kukenal. Perempuan itu... Iya, sosok itu adalah Ayu. Wanita yang ada di Losmen saat itu. Kenapa yang menari menghibur orang desa sini? Dari wajahnya yang menari Ayu terlihat sangat tertekan walau tarianya sangat gemulai. Seperti tari bedaya dan serimpi. Sebuah tarian Jawa kuno yang dipertontonkan hanya untuk kalangan kerajaan. Aku hanya terdiam di barisan paling belakang dari warga desa yang sedang asik menonton hiburan tarian. Dimana antri? Itu pertanyaan yang ada dalam menaku saat itu. Mas, terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Saud warga desa itu. Eh, maksud bapak? Sudah, yang penting aku sangat berterima kasih. Oh iya, itu anakku lagi di Pangkunyi Dawo. Dia memang anak yang disenangi oleh Nyai. Tapi berkat mas anak itu selamat. Aku tak bisa berkata kulihat perban di kaki anak itu seperti sebuah luka nampak yang dipanggil Nyidawo. Sosok wanita cantik yang kulihat dari semua wanita di desa ini. Di lengahnya terdapat sebuah ukiran dari logam kemune yang bersinar dan bentuknya sangat indah. Layaknya perhiasan mahal bahkan tepat di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau. Nampak selaras dengan pakaiannya yang berwarna hijau. Namun yang membuat aku bingung, aku tak pernah menyelamatkan anak itu. Pertanyaan bertubi-tubi hingga di kepala aku hingga terkadang aku jadi pusing sendiri. Yang di lengan itu namanya Kawaturi. Ucap keluarga desa yang melihatku dengan raut wajah yang bingung. Seakan tahu isi hatiku. Oh, iya pak. Maaf. Namanya siapa? Gondo. Saya Doni Pak Gondo. Oh iya, sampai yang dipanggil Nyidawo. Saya pak? Iya. Aku pun segera menemui Nyidawo ditemani dengan Pak Gondo hingga akhirnya aku disuruh masuk ke dalam sanggar. Nyidawo terlihat sangat cantik sekali hingga ada rasa yang membuatku tertarik. Tapi ada rasa segan aku menghormat kepada beliau. Maaf Nyiratu, kalau saya ada salah masuk ke desa ini? Tidak. Aku yang berterima kasih kau telah menyelamatkan anak kesayanganku. Hei, siapa namamu? Aku memanggil anak kecil itu. Barda, om. Aku pun mengusap rambutnya. Untuk itu, aku akan memberimu hadiah. Ucap Nyidawo. Ratu dari desa ini memberikan sebuah kepingan logam emas. Nampak seperti uang gobok wayang. Tapi, aku juga tidak paham kegunaan koin ini mungkin hanya untuk pajangan saja. Atau sebagai alat tukar di desa ini. Terima kasih, Nyik. Sekarang pulanglah. Aku merasa temanmu sudah khawatir. Tapi, temanmu yang satu itu dia tetap di sini. Dan, akan menjadi pengundi desa ini. Aku terperanjat kaget temanku. Bramka atau Juna? Aku pun bertanya. Siapa, Nyik? Itu, di dalam sinden. Nyidawo menunjuk sebuah sinden yang ada di dalamnya terlihat wajah lemas seorang pria. Ya. Dia adalah Andri. Orang yang kutemui di Lost Man. Aku pun segera menghampirinya. Kamu tidak apa-apa, Andri. Tubuhnya terlihat lemas seperti tenaganya terkuras. Entah apa yang sedang ia lakukan di dalam desa sinden ini. Pulanglah, Don. Katakan pada orang-orang. Aku telah berhasil menemukan desa penari. Dan, aku saat ini tidak bisa pulang. Tak bisa pulang? Ya. Aku telah melakukan hal konyol untuk menemukan desa ini. Yaitu, bersetubu dengan Ayu di dalam hutan. Gila, Kamundri! Sebegitukah engkau terobsesi dengan desa ini? Pantas saja penghuni desa ini marah. Ya sudah. Nanti, aku akan panggil polisi agar bisa negosiasi. Bodoh! Ini bukan desa nyata, Don. Ini desa lelembut. Polisi tak akan bisa berbuat banyak di desa ini. Lelembut? Huss! Jangan kencang-kencang. Ratu itu nyidawo adalah badara wuhi. Turunan ratu siluman ular. Maksudmu masih ada familie dengan nyiblorong? Ya, Don. Sudah. Tak usah berlama-lama di sini. Segeralah pulang. Maaf. Aku tak bisa membantu, Mundri. Andri tak menjawab. Kepalanya hanya mengangguk lemah. Lalu ia kembali membaringkan kepalanya di sindet tersebut. Terlihat nyidawo tersenyum lalu mendekatiku, ia memegang kepalaku dengan lembut. Tak ada sosok mengerikan yang ditampilkan oleh ratu ular ini. Aku pun menjurah penuh hormat. Kamu berjalanlah di jalan setapak ini hingga nanti bertemu pohon jati. Dan lewatlah di selap pohon jati yang kembar itu. Nanti kamu akan kembali ke tempat kawanmu. Kalau kamu kesulitan, bisa minta bantuan diriku, Cah Bagus. Iya, Nyai. Tak lupa aku pun sungkem kepada nyidawo lalu aku diantar oleh Pak Gondo dan mulai berjalan menjauh dari sanggar. Saat itu kulihat tahir mata nampak mengalir dari wajah Andri maupun Ayu. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Suara gamelan dan tarian Ayu mengiringi langkahku hingga akhirnya aku pun menjauh dari tempat itu dan kerumunan banyak orang. Dalam perjalanan aku melewati sebuah pemakaman desa dengan kain hitam disangkutkan di batu nisan mereka. Ini kenapa, Pak? Kok dipakaikan kain begini? Mereka yang jiwanya tak akan pernah kembali lagi. Karena telah bertindak melanggar norma dan hadat desa. Ucap Pak Gondo. Hingga tibalah aku di tengah dua pohon jati kembar yang besar. Aku pun pamit pada Pak Gondo ia berpesan. Agar aku hati-hati tanpa pikir panjang aku segera melewatinya terlihat samar-samar. Rupa Pak Gondo berubah seperti berbulu. Matanya merah dan tinggi besar. Maluk apa itu? Gondoruo kah? Ah, terasa mataku nanar pandanganku pun menjadi gelap. Tubuhku lemah. Aku seperti orang yang baru bangun dari tidur. Lambat laun aku mulai membuka mata. Sinar mentari membuat mataku sakit dan entah kenapa. Aku kini berada di sebuah lingkah. Ya, batu besar di antara kebun kopi. Sayup-sayup terdengar namaku seperti dipanggil oleh banyak orang. Bram! Juna! Triaku. Rombongan warga desa, kawanku serta polisi dengan anjing pelacaknya pun menghampiri. Gila lo Don! Kemana aja sih? Ujar Bram kami bertiga segera berpelukan. Lo tuh udah hilang selama sebulan. Namun kata Cahar lewat paranormal meminta kita menemui kamu di sini. Cerocos Juna. Terima kasih Cahar. Terima kasih Bapak-Bapak. Maaf kalau saya sudah menyusahkan semua orang. Dan saya mohon kisah ini tidak usah tersebar. Biarlah kisah desa penari menjadi dongeng pengantar tidur saja. Cahar dan warga desa tahu maksudku. Mereka pun diam dan segera membubarkan diri. Begitu juga Pak Polisi desa ini nampaknya warga di sini menutupi keganjilan yang ada di daerah ini. Biarlah misteri menjadi misteri tak usah kita ganggu. Sebab dunia kita sudah berbeda. Jadi, desa penari itu memang ada. Ujarku, aku hanya mengangguk lemah sembari memeriksa uang gobok wayang dari dalam saku celanaku. Di rumah keluarga Andri nampak orang berkrumen entah sudah berapa paranormal dipanggil. Untuk menyembuhkannya tidak ada yang mampu. Terlihat wajah Andri yang pucat dengan tatapan kosong. Sesekali kejang-kejang dan berkata lirih walau sangat kecil suaranya. Ular, ular. Sementara di tempat lain tabur bunga dilakukan di sebuah tempat pemakaman. Pemakaman itu nampak tanah liat yang masih basah dengan nama Papa Nisan Ayu Laraswati. Setelah sempat beberapa lama diobati baik dengan tenaga medis maupun non-medis. Nyawa Ayu tak tertolong. Sebelumnya tubuh Ayu hanya bisa terdiam tak bergerak seperti kaku. Suaranya hanya mengeram mata pun tidak bisa tertutup sempurna. Hingga akhirnya datanglah malaikat maut yang membawa Ayu lepas dari pendaritaan dunia. Setelah orang-orang meninggalkan pemakaman Ayu terdengar suara gamelan yang cukup perdu. Sayup-sayup suara itu ingin memberikan tanda janganlah mencari hal gaib dengan keputusan Sembrono. Junjunglah adat setempat sopan dan juga santun dalam bersihkan. Terima kasih buat penulis Rama yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan. Akhir kata, Kang Selamat memitundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.